Intro Seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau engkau tahu masa yang akan datang, bahkan engkau bilang, aku sudah engkau pilih, bahkan sebelum dunia dijadikan, ya kan? Ada ayatnya yang bilang seperti itu, kenapa tapi? Kok kalau tahu seperti ini, aku akan lakukan hal yang lain Tuhan? Kenapa engkau enggak beritahu aku, kalau engkau tahu masa yang akan datang? Mungkin, kenapa engkau tunggu biarkan seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan engkau tunggu perusahaanku collapse? Kalau dari awal, engkau tahu bakalan seperti ini? Kenapa Tuhan engkau biarkan aku bangun perusahaan ini? Mungkin Kenapa Tuhan kalau dari awal, engkau tahu bahwa nanti kalau aku berteman sama orang ini, aku akan ditipu, kenapa Tuhan engkau enggak beritahu aku dari awal? Ada banyak pertanyaan yang timbul di dalam diri kita mungkin. Saya kadang-kadang saya berpikir juga seperti itu. Tuhan kalau engkau tahu nanti, saya pernah satu kali ngomong sama papa saya, Tuhan kalau engkau tahu someday aku akan engkau panggil menjadi melayani engkau sepenuhnya. Kenapa waktu aku bergumul tentang aku harus sekolah apa? Aku harus ngambil major apa kuliah? Kenapa engkau biarkan aku? Kenapa engkau kasih aku jalan untuk sekolah musik? Enggak ada hubungannya saudara. Sekolah musik kemudian jadi hamba Tuhan. Saya kasih tahu di kampus saya, saya bahkan enggak pernah diajarkan Alkitab saudara. Mungkin mereka enggak pernah pegang Alkitab teman-teman saya. Secular. Kenapa? Saya pernah tanya seperti itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kalau engkau tahu masa yang akan datang, kenapa engkau enggak kasih tahu aku? Kenapa engkau biarkan aku jalan seperti ini? Ada hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita. Yang kita itu enggak ngerti. Kita enggak ngerti. Tapi at least saya kasih tahu, waktu saya belajar-belajar, saya baca firman Tuhan. Tapi at least Tuhan itu kasih kunci-kunci. Tuhan kasih keys, saya bilang. Tuhan kasih jalannya. Meskipun kamu enggak ngerti, tapi kamu bisa melewati ini. Itu Tuhan kasih, saya lihat. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ajak kita buka sama-sama di dalam lukas. Pasal yang kelima, pagi hari ini judul yang saya ambil adalah, saya kasih nama paradox of life. Jadi ada sebuah paradoks di dalam hidup kita. Kalau saudara yang tahu mungkin ada beberapa paradoks itu apa ya kan, kok mirip-mirip panadol atau apa gitu. Bukan saudara, paradoks itu lain. Jadi paradoks itu adalah satu konsep yang sepertinya bertolak belakang, tapi it happened. Jadi kadang-kadang di hidup kita seakan-akan kita berpikir, loh Tuhan ini tahu masa depan, tapi kok satu sisi, kok kita ini bukan diatur seperti kayaknya, kayaknya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, jangan gini, jangan gini, disetir saudara. Tapi enggak. Kenapa? Kenapa Tuhan yang tahu masa yang akan datang, kadang-kadang Tuhan itu enggak kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang. Saya tahu ini mungkin agak menyentuh sisi yang sedikit lebih dalam pagi hari ini. Jadi bukan saya enggak akan sentuh hanya permukaan-permukaan, karena toh Paulus pun ngomong tentang hal ini. Kalau kita tahu sama-sama nanti kita akan lihat. Di dalam lukas pasal yang kelima ini, kalau saudara nanti baca selengkapnya di rumah, saya dorong saudara baca juga selengkapnya, mungkin ayat-ayat yang ada saya akan ambil versi amplified-nya saudara, tapi saudara tetap buka Alkitab Bahasa Indonesia saudara. Jadi saudara ada perbandingannya. Jangan saudara cuma duduk enggak, buka Alkitab. Nanti akan terjadi, berikutnya saudara nanti saya enggak ngerti, karena itu Bahasa Inggris semua. Tapi kalau saudara bandingkan dengan saya, saudara buka Alkitab saudara yang Bahasa Indonesia, saudara akan ngerti nanti perbandingannya seperti apa. Karena saya enggak terjemahkan satu-satu saudara, cukup panjang, cukup makan waktu juga, tapi saya akan bandingkan, saya tetap akan baca Bahasa Indonesia seperti apa. Dan lukas lima ini di bagian akhir, kalau saudara baca nanti, ada satu kisah di mana Tuhan Yesyua itu membawa, mengajar dan ada orang yang membawa orang yang lumpuh, dimasukkan dari atap. itu mulai ayat sekitar 17, kemudian 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkan di hadapan Tuhan Yesyua, dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesyua setelah melihat orang ini, Tuhan Yesyua bilang apa? Hai saudara, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Jangan bayangin orang-orang waktu itu seperti kita sekarang, yang tahu kalau Tuhan Yesyua itu adalah Tuhan. Tuhan Yesyua adalah anak domba pasca, Tuhan Yesyua itu adalah Mesias. Jangan bayangin seperti itu. Kita harus bayangkan di posisi mereka, kalau ada orang lain yang kelihatan di depan mereka, ada manusia lain di depan mereka, bilang mungkin teman kita, kita tahu, kita kenal, kita satu SD sama dia mungkin, kita pernah main sama dia, kemudian dia bilang sama orang lain yang sakit, hei Bapak dosamu sudah diampuni, aku ampuni dosamu mungkin. Kita akan wow, siapa dia? Aku main kelering sama dia, kok dia bisa ngampuni dosa? Nah, itu akan masuk akal, bahwa ayat-ayat selanjutnya, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Elohim ini? Make sense buat saya. Kalau kita orang Kristen sekarang, iya kita tahu bahwa Tuhan Yesyua meninggal, berkorban, tiga hari, tiga malam, dan dia bangkit lagi, tapi dulu mereka belum tahu. Mereka tidak tahu, bakalan itu yang terjadi mereka tidak tahu. Maka masuk akal, kalau mereka pikir, siapa orang ini yang bisa ngampuni dosa? Karena siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri? Tetapi Tuhan Yesyua mengetahui pikiran mereka, berkata kepada mereka, apa yang kamu pikir dalam hatimu? Mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah, kata Tuhan Yesyua. Lebih gampang mana? Kata Tuhan Yesyua. Karena apa? Karena Tuhan Yesyua mau melakukan sebuah mujizat yang kelihatannya mustahil. Kalau dosa tidak kelihatan, orang tidak bisa tahu, orang tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tapi Tuhan bisa. Karena itu dia lemparkan balik ke orang-orang itu. Karena menurut orang-orang itu pasti tidak bisa. Pasti susah. Membuat mujizat orang yang lumpuh bisa jalan. Tapi toh akhirnya Tuhan Yesyua buat mujizat itu. Di dalam posisi seperti itu, saya ajak saudara baca. Seketika itu, ayat 25, seketika itu juga bangunlah orang itu, iya, di depan mereka, mereka siapa? Orang-orang yang berkumpul di situ. Murid-murid Tuhan Yesyua, ahli Taurat, orang Farisi, orang ini bangkit, berjalan. Mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumah, sambil memuliakan Elohim. Ayat 26, semua orang itu takjub. Semua orang yang di situ heran. Lalu memuliakan Elohim, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ini yang dimaksud gambaran salah satu paradoks, saya bilang. Kenapa? Satu sisi dibilang, semua orang itu takjub, heran, suka cita. Versi amplified katakan, versi amplified katakan, and overwhelming astonishment and ecstasy. Kalau saudara itu, ecstasy itu bukan yang buat dugem-dugem itu saudara, lain ya kan. Ecstasy itu bahasa Inggrisnya, ya kayak satu happiness, satu hype gitu ya, kayak bisa senang luar biasa itu, ecstasy gitu ya kan. Bisa senang luar biasa, suka cita luar biasa. Di situ ada satu, di situ dikatakan ada keheranan, ketakjuban yang hebat, dan suka cita yang luar biasa, itu ada di antara mereka, seize them all, yang buat mereka itu tertakjub gitu saudara. and they recognize and praise and thank God. Dan mereka tahu itu, mereka memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka dipenuhi dan dikendalikan oleh reverential fear. Takut yang saya bilang, takut yang ilahi. Ada satu kegentaran, ada satu ketakutan. Jadi saudara lihat di sini ada satu hal yang kayaknya itu bertentangan. Apa? Satu sisi suka cita, satu sisi memuliakan Tuhan, satu sisi wow ini pekerjaan Tuhan. Tapi satu sisi mereka apa? Takut. Mereka takut, mereka gentar. Dan kalau saudara tahu bahasa takut dan gentar itu, bukan kayak mungkin, mungkin, bukan hanya saya bilang, bukan hanya berarti seperti mungkin kita, ya kan, kita, wah kita berpikir, wah ya Tuhan itu besar, ada kegentaran di dalam hati kita. Bukan hanya seperti itu, tapi bisa juga diartikan bahasa aslinya. Dan ini muncul di Daniel. Kenapa? Kalau saudara lihat, ada waktu Daniel diberi penglihatan oleh Tuhan di surga. Daniel diberi penglihatan oleh Tuhan di surga, dan dia melihat ada berapa tahta? Dua tahta. Dan setelah itu ayat berikutnya dibilang, maka gentarlah, takutlah Daniel. Itu bukan karena gentar dan takut, seperti kita karena merasakan kebesaran Tuhan apa. Bukan. Dia gentar dan takut, karena apa? Dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia tahu selama ini. Ada sesuatu yang kayaknya berlawanan dengan apa yang dia mengerti selama ini. Dia waktu melihat, diberi penglihatan ada dua tahta di surga oleh Tuhan. Daniel melihat itu, wow ini gak make sense. Why? Karena yang aku tahu, hanya ada satu tahta. Hanya Tuhan yang boleh duduk di tahta, tapi ini kok ada dua tahta. Di situ Daniel gentar. Takut. Karena apa? Karena dia melihat, wow ini gak sama dengan apa yang aku sudah tahu sebelum-sebelumnya. Kenyataannya gak seperti itu. Ada sesuatu yang bertentangan di dalam diri Daniel waktu itu. Itu yang dinamakan paradoks. paradoks. Ada sesuatu hal yang sepertinya itu bertentangan. Ada satu hal yang sepertinya itu kita tahunya gak kayak gini. Biasanya gak kayak gini. Sama halnya yang dialami oleh orang-orang di hadapan Tuhan Yeshua waktu itu. Satu sisi mereka lihat, ini amazing. Gak semua orang bisa melakukan mujizat seperti ini. Ini adalah anak manusia. Ini adalah Elohim. Ini adalah pekerjaan Elohim. Tapi satu sisi mereka juga. Tapi ini juga manusia. Dia juga manusia. Karena itu waktu saya baca ayat ini. Saya bisa, wow oke. Saya bisa mulai memahami. Kenapa? And they were filled with and controlled by reverential fear. And kept saying. Dan terus-menerus berkata. We have seen wonderful and strange and incredible and unthinkable things today. Mereka bilang apa? Kita sudah melihat hal yang luar biasa. Tapi aneh. Tapi hebat. Tapi tidak bisa dipikirkan. Hari ini kita melihat hal yang seperti itu. Dan saya lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya ternyata yang ini tadi. Wonderful, strange, incredible, and unthinkable things. Di situ kalau bahasa Indonesia-nya hal-hal yang sangat mengherankan. Bahasa aslinya bilang paradoxes. Paradoxes. Artinya paradox yang tadi saya bilang ada sesuatu yang bertentangan dan strong bilang unexpected tidak diharapkan tidak terduga uncommon tidak pada umumnya incredible hebat wonderful luar biasa menyenangkan wonderful luar biasa in the sense of seeming contrary to expectation contrast bertentangan dengan harapan jadi yang bertentangan apa? Harapan dan mungkin kenyataannya seperti itu. Pikiran kita dan kenyataannya kok seperti itu. I.E. Extraordinary di luar hal-hal yang biasa di luar di luar hal-hal yang pada umumnya strange aneh enggak bisa dijelaskan tapi bertentangan dengan pikiran kita akal kita mungkin bertentangan kita enggak bisa ngerti dan bukankah itu yang mungkin kita hadapi akhir-akhir ini. Ada banyak hal kita enggak ngerti saya pernah ditanya oleh salah seorang saudara di antara kita saya ditanya kalau Tuhan tahu masa depan kenapa dia biarkan ada kelaparan? Kalau Tuhan tahu yang akan terjadi itu apa? Kenapa dia biarkan ada kejahatan yang begitu luar biasa terjadi di dunia? Kenapa? Kalau Tuhan tahu yang akan datang kalau Tuhan tahu waktu ini Tuhan tahu segalanya kenapa ada orang-orang yang baik tapi dia tidak memperoleh keadilan? Pernah enggak saudara pikir seperti itu? Mungkin kalau saudara mikir awa dewi wangil mikir kayak gitu mungkin ada orang yang seperti itu ada tapi kalau saudara berpikir lebih jernih saudara enggak melihat cuman hidup saudara sendiri kadang-kadang kita akan berpikir seperti itu iya kenapa ada orang yang dilahirkan di sini ada orang yang dilahirkan di wilayah konflik katanya ada orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya ada orang yang dilahirkan di keluarga yang sangat miskin kenapa? kenapa Tuhan biarkan semua itu kalau memang dia tahu segalanya saya lihat Paulus menyinggung hal ini di dalam suratnya kepada jemaah di Korintus kita akan berusaha menggali lebih dalam karena toh apa? karena toh di salamnya Paulus dia juga bilang seperti itu satu Korintus pasal yang kedua kalau saudara lihat ayat 1-5 itu adalah salamnya Paulus kayak introduction gitu saudara salah satunya dia bilang demikian juga ketika aku datang kepadamu aku tidak datang dengan kata-kata yang indah dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Elohim kepada kamu saya pikir pertama saya baca ini agak aneh kok bisa gini ya Paulus waktu datang terus dia tidak datang dengan kata-kata yang indah atau hikmat untuk menyampaikan kesaksian Elohim berarti Paulus tidak menyampaikan hikmat tapi sebenarnya saudara kalau saudara mengerti bandingkan dengan terjemahan yang lain disitu Paulus bilang waktu aku datang aku mungkin kotbahnya waktu itu simple sederhana aku gak nyinggung hal-hal yang sulit aku cuman bilang aku cuman bawa apa aku cuman bawa pesan tentang Tuhan Yeshua Hamasyah that's it itu ayat yang kedua maksudnya seperti itu kalau saudara lihat terjemahan Indonesianya saya kurang saudara karena apa artinya jadi lain kayaknya beda dia omong apa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa diantara kamu selain Yeshua yaitu dia yang disalibkan maksudnya apa aku gak mau tahu apa-apa diantara aku tidak mengetahui apa-apa diantara kamu maksudnya Paulus ignorant maksudnya Paulus gak mau tahu maksudnya saya gak tahu ambigu saya bilang terjemahannya tapi kalau saudara bandingkan dengan terjemahan saudara bisa ngerti bahwa Paulus itu bilang gini waktu aku datang waktu aku kotbah di tempatmu ini bahasa saya saudara waktu aku kotbah di tempatmu aku mungkin bawa mesejnya itu simple banget yaitu cuma tentang Tuhan Yeshua dan bagaimana dia itu menebus dan bagaimana dia disalibkan that's it aku bahkan gak nyentuh hal-hal yang sulit dia bilang ayat 4 baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh maksudnya apa aku gak bawa mesej yang sulit kata-kataku juga sederhana tapi itu yang roh kudus tanamkan dalam diriku Paulus bilang seperti itu ayat 5 kenapa supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada the power of God dibilang jadi kuasa dari Tuhan supaya kamu gak bergantung sama hikmat manusia tapi bergantung sama kuasa dari Tuhan baru setelah itu ayat 6 diomong sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang ini saya juga gak kurang serp saudara dengan terjemahnya yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini bukan dari penguasa penguasa dunia ini yaitu penguasa penguasa yang ditiadakan saya bandingkan dengan versi amplified versi amplified katakan yet when we are among the full grown spiritually mature Christians who are ripe in understanding bagaimanapun kalau kita ada di antara orang-orang Kristen mereka yang sudah dewasa yaitu secara rohani rohani spiritually mature dewasa secara rohani dan mereka sudah matang dalam pengertian mereka we do impart a higher wisdom kita juga mengimpartasikan hikmat yang lebih tinggi yaitu apa the knowledge of the divine plan previously hidden yaitu hikmat pengetahuan tentang rencana ilahi yang sebelumnya itu tersembunyi salah satunya saya bilang salah satunya apa rencana Bapak yang kita sudah belajar berkali-kali banyak kita belajar terus mengenai apa rencana Bapak sebenarnya bagi umat yang mencari kebenarannya but it is indeed not a wisdom kenapa saya bilang salah satunya karena tidak stop sampai di situ ada banyak hal ternyata di dalam firman Tuhan but it is indeed not a wisdom of this present age jadi ini bukan hikmat akan waktu zaman ini dari dunia ini atau kepada pemimpin-pemimpin pemerintah di zaman ini yang akan lewat semua akan berakhir dibilang seperti itu tetapi versi bahasa Indonesia katakan tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Elohim yang tersembunyi rahasia sebelum dunia dijadikan itu ayat yang ketujuh once hidden from the human understanding yang kami beritakan adalah hikmat Tuhan yang sebelum yang dulu pernah tersembunyi dari pengertian manusia disembunyikan dari pengertian manusia and now revealed to us by God dan sekarang sudah diungkapkan mulai diungkapkan oleh Tuhan wisdom which God devised and decreed before the ages bahkan hikmat ini sudah Tuhan siapkan sebelum dan sudah dideklarasikan sebelum zaman ada jadi sebelum mungkin dunia dijadikan Tuhan sudah siapkan ini dari sini kita tahu bahwa semua ini ada dalam kendali Tuhan Tuhan bahkan sudah nyiapkan mungkin rencana Bapak yang sekarang kita hidupi kita jalani ini ini sudah disiapkan bahkan sebelum dunia dijadikan itu kenapa dalam penglihatan Daniel juga dia melihat anak manusia Daniel dan Henoch anak manusia yang disembunyikan oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan ada pre-existence dari Mesias sebelum dunia bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita rencananya apa bahkan sebelum dunia dijadikan bukan kau kau sudah aku pilih sebelum dunia dijadikan dibilang tapi hal ini memimpin banyak orang Kristen kepada saya bilang sedikit error saya bilang sedikit salah tangkap saya bilang akhirnya ada beberapa orang yang bilang oh karena ada yang dipilih ada yang tidak dipilih kalau kita sudah dipilih artinya apa apapun yang terjadi dalam hidup kita rencana Tuhan harus tergenapi kita akan tetap masuk di dalam kerajaan Tuhan meskipun kita buat dosa meskipun kita hidup seperti ini tapi nanti pada akhirnya Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan saya bilang ini agak kurang tepat why karena pengertian seperti ini pengertian seperti ini membatasi Tuhan supaya Tuhan itu timelinenya seperti kita kita mikirnya apa kalau kita jalani hidup ini seperti ini seperti garis kita gak bisa ulangin lagi masa lalu gak bisa kalau sudah lewat lewat kalau sudah terjadi terjadilah kita ambil keputusan ini kita jalani ini kita gak bisa balik kalau kita lakukan ini konsekuensinya ini kita gak bisa balik that's it kita pikir timelinenya Tuhan itu kayak gitu dari A ke B that's it cuma satu garis ini aja tetapi pernah gak saudara mikir bahwa timelinenya Tuhan gak seperti itu timelinenya Tuhan itu bukan kayak yang kita bayangkan kalau aku sedang lakukan ini yaudah terjadi kayak gini apa adanya contoh bangsa Israel kalau kalau saya tanya apakah Tuhan tahu bangsa Israel itu akan gak taat sampai diputer 40 tahun di Padanggurun tahu kalau tahu kenapa dia biarkan seperti itu yang biarkan siapa itu pilihan mereka sendiri ini membawa kepada satu konsep yang lebih dalam yaitu predestination versus free will wah ini jadi perdebatan luar biasa bahkan mungkin sampai hari-hari ini saudara ada beberapa denominasi Kristen mereka memperdebatkan hal-hal seperti ini itu saya bilang itu membatasi Tuhan saya bilang why Tuhan kalau engkau menentukan dari semula berarti it means saya gak bisa punya free will Tuhan kalau saya punya free will it means kamu gak bisa tentuin dari semula loh kok bisa seperti itu saya bilang kenapa kita gak ambil kalaupun Tuhan tentuin dari semula kita tetap dikasih free will wah gak bisa siapa bilang gak bisa gak bisa kalau kita pikir jalannya Tuhan itu cuma satu kalau saya kasih tahu seperti ini saya kasih tahu di teman-teman Yud mungkin teman-teman Yud gak sadar dia bilang seperti ini apakah jodoh itu ditentukan cuma satu-satunya itu berarti aku ditakdirkan untuk dia satu-satunya saya ngomong orang salah pilih jodoh ada gak banyak saya bilang lah kalau salah pilih jodoh kalau udah ditentuin cuma sama satu-satunya itu kamu sama siapa kalau itu jodohmu bingung kan terus kamu ambil jodoh yang lain itu jodohnya orang mestinya bingung semerawut saudara itu kenapa saya bilang kita jangan batasi Tuhan hanya pada satu jalan saya kasih tahu contoh ambil contoh bangsa Israel saya bilang bangsa Israel waktu dia mereka keluar dari Mesir apakah mereka gak punya pilihan mereka punya banyak pilihan saya bilang tapi Tuhan Tuhan bukan hanya tahu apa yang akan terjadi di satu pilihan yang diambil oleh bangsa Israel waktu itu doang saya bilang Tuhan sudah tahu Tuhan Tuhan sudah melihat Yahweh Yireh yang melihat bahkan sebelum terjadi saya bilang bukan hanya pada satu pilihan yang diambil bangsa Israel saya yakin Tuhan sudah melihat Tuhan sudah tahu kalau bangsa Israel dia mau keluar dia akan lewati ini kalau mereka taat mereka akan lewati ini tapi Tuhan juga tahu kalau mereka gak mau keluar mereka akan jalani seperti ini kalau mereka mungkin sedikit yang mau keluar mereka akan mengalami ini mereka akan mengalami itu kemungkinannya possibilitiesnya apa gak terbatas saudara saya bilang Tuhan sudah tahu pilihan apapun yang kita ambil dia tahu outcome-nya apa itu Tuhan saya bilang dan itu dikonfirmasi saya kaget ada satu rabi yang bilang sama saya bilang hal seperti ini bukan berarti saya condong ke Yudaisme no tapi kenapa kita gak bisa kita gak belajar dari mereka juga why not meskipun mereka mungkin ada yang mengakui Tuhan Yesus ada yang enggak tapi it doesn't mean mereka yang benar segalanya enggak tapi saya ambil ini treat perlakukan ini seperti quotes saudara saya ambil quotes yang bilang adalah rabi akiva dia bilang seperti ini menarik all is foreseen and free will is given semuanya itu sudah dilihat dan diketahui sebelumnya semua itu sudah tahu Tuhan sudah tahu apapun yang terjadi and done bukan seperti orang Kristen terjemahkan Tuhan kalau aku dikasih free will berarti kau enggak tahu yang akan terjadi kalau kau tahu yang akan terjadi aku enggak bisa punya free will ada alternatifnya ternyata all is foreseen and free will is given artinya apa kita punya pilihan dalam hidup kita Tuhan kasih kita free will ayatnya banyak saudara memilih untuk percaya Tuhan itu pilihan tapi di setiap pilihan saudara misal saudara punya 10 pilihan Tuhan sudah tahu outcome-nya semua pilihan itu itu hebatnya Tuhan saya waktu saya waktu memahaminya wow Tuhan luar biasa Tuhan itu kenapa diajarkan disini bergumul tanya Tuhan why supaya kita dapat outcome yang terbaik itu apa ya enggak kenapa di dalam pilihan kita itu ada outcome yang enggak baik ada hasil yang enggak baik ada result ada konsekuensi yang enggak baik itu kenapa kita harus tanya Tuhan kenapa kita enggak tahu masa depan kita enggak tahu masa depan kita manusia yang sangat terbatas itu kenapa kita bergumul tanya Tuhan disini diajarkan bergumul tanya Tuhan kenapa dia tahu outcome yang terbaik dia tahu konsekuensi yang terbaik dari semua pilihan itu dari free will yang dikasih ke kita dia tahu yang terbaik itu apa itu kenapa ada banyak firman Tuhan yang bilang mendorong ambil yang terbaik dari Tuhan kenapa ada yang enggak ada yang enggak baik saya bilang bukan enggak baik dari Tuhan pilihannya ini ada yang enggak baik ada outcome yang mungkin kelihatannya jelek ada dan kalau kita lihat semua itu kita bisa wow ternyata Tuhan itu memang Tuhan itu lebih besar dari pikiran kita kita enggak tahu apa-apa kita lanjut saudara di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 but on the contrary as the scripture says what I has not seen ini yang ayat terkenal apa yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah timbul dalam hati manusia semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi dia saya waktu kalau saya baca secara sepintas saya pikir ya kalau Tuhan itu menyediakan yang kita yang enggak muncul dalam pikiran kita itulah gampangnya seperti itu tapi waktu saya renungkan 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 saya akan pakai drush disini saya enggak pakai literally disini ya saya combine saudara tapi saudara lihat ada satu konsep yang disini terkandung saya bilang itu seperti ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dilihat oleh mata kemudian apa didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati ada tiga hal kalau saya hubungkan yang pertama dengan contoh waktu waktu saya hubungkan dengan waktu apa yang tidak pernah dilihat lihat sekarang saudara melihat saya saya melihat saudara artinya apa sekarang ini present kalau dalam tenses waktu sekarang ini apa yang tidak pernah dilihat kita melihat kalau saudara melihat berarti live sedang terjadi sekarang ini kenapa ada live show karena live sedang terjadi sekarang ini kelihatan di depan mata kita apa yang tidak pernah didengar oleh telinga artinya apa kalau didengar oleh telinga saudara tidak lihat mungkin sudah terjadi sebelumnya kalau saya hubungkan dengan waktu terjadi sebelumnya kamu dengar tidak dua minggu yang lalu dia itu gini gini kayak contoh tadi saya diceritain ada seseorang Pak Ivan sudah dengar tidak tiga hari yang lalu ada kejadian gini saya tidak tahu sudah terjadi belum sudah pas masa yang lalu dan yang tidak pernah timbul dalam hati artinya apa masa yang akan datang itu kalau saya hubungkan dengan waktu kalau saya hubungkan lagi dengan eksistensi eksistensi kita eksistensi kita keberadaan kita apa yang tidak pernah kamu lihat apa yang tidak pernah kamu pandang itu bagaimana kalau kita melihat apa yang ada di depan kita eksistensi kita siapa kita eksistensi kita apa yang didengar oleh telinga artinya bukan yang kita lihat secara langsung yang tidak berhubungan dengan kita secara langsung tapi mungkin orang lain oh itu di Jogja terjadi begini kita tidak lihat tapi kita dengar eksistensi kita tidak sampai ke sana tapi kita dengar beritanya oh di Amerika terjadi ini kita dengar beritanya kita tidak lihat secara langsung kenapa kita di Indonesia apa yang kita dengar berarti bukan yang di sekitar kita tapi di tempat tempat lain orang orang lain di belahan dunia yang lain mungkin dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita kalau saya hubungan dengan eksistensi kita apa yang belum kita alami apa yang belum kita alami mungkin dalam hidup kita kita tidak tahu dan kalau saya bisa hubungkan juga dengan understanding pengertian kita apa yang kita lihat apa yang kita rasakan apa yang kita dengar apa yang kita pikirkan bisa kita mengerti atau enggak tidak tahu itu manusia itu keterbatasan manusia saya bilang dan kalau saya pakai drast di ayat ini berarti dari semua waktu eksistensi understanding kita kita sangat terbatas dan disini semua yang tidak pernah dilihat tidak pernah didengar tidak pernah timbul artinya apa di luar batas kemampuan kita itu yang Tuhan sediakan apa yang kita enggak bisa apa yang kita enggak nyocok saudara itu yang Tuhan sediakan waktu saya baca ini wow ada banyak hal di dalam hidup kita kita enggak ngerti yes tapi mungkin memang enggak seharusnya kita mengerti yes tapi bagaimana kita menghadapi ini itu intinya gimana caranya kita menghadapi ini itu intinya ayat 10 ini salah satu kuncinya karena kepada kita Elohim menyatakan menyatakannya oleh roh oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Elohim saya pertama pikir ini kenapa roh kenapa dihubungkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Elohim why karena untuk ini saudara siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Elohim saya waktu kalau saya saya tidak fokus saya tidak mengerti ayat ini saya tidak mengerti ayat ini maksudnya apa ini kayak bahasa bahasa klise gitu saudara tapi waktu saya ngerti maksudnya Paulus itu kayak gini saya permudah sembunyi dalam diri kita orang lain mungkin tidak tahu tapi roh kita itu tahu sampai dalam-dalam kita itu gimana pikiran kita kayak apa jeleknya kita kayak apa kamu punya maksud tersembunyi apa roh kita itu tahu roh kita itu kayak nyerap datanya saudara jadi kayak dia itu nyerap data semua yang ada jelek-jelek di dalam kita semuanya itu kenten di dalam itu kalau saya bilang kalau komputer itu mungkin harddisknya gitu ya saudara sistemnya OS-nya operating systemnya ada di dalam situ semua terekam di situ DNA-nya apa semua ada di situ dikembalikan oleh Paulus demikian juga siapa yang bisa tahu pikiran Elohim kehendak Elohim semua yang ada apa maunya apa jalannya selain dari roh Elohim jadi roh Tuhan itu juga ngerekam semua apa yang dia mau apa yang dia pikirkan dia punya rencana apa kedepannya dia maunya apa itu terekam dalam roh Tuhan Elohim dan kita sudah belajar bahwa Tuhan Yeshua waktu dia bangkit dia memberikan roh kudus roh kudus ini siapa roh Bapak roh Elohim roh Tuhan itu ada di dalam kita jadi di dalam kita selain roh kita sendiri ada roh Bapak itu kenapa saya bilang kalau seseorang dia gak bisa ngerti rencana Bapak dia gak bisa ngelihat bahwa Tuhan itu maksudnya kayak gini ke depannya Tuhan maunya kayak gini ke depannya kita bisa sangsikan dia itu ada roh Elohim gak di dalam dirinya why karena kalau ada roh kudus ada roh Elohim di dalam dirinya kita bisa tahu oh rencana Tuhan itu seperti ini oh Tuhan itu kayak gini oh Tuhan itu kepingin kita itu kayak gini Tuhan akan bukakan komunikasinya lewat apa roh kudus roh kudus jadi ini adalah kunci yang pertama kalau kita gak bisa ngerti apa yang terjadi di depan mata kita tapi ada Tuhan yang sudah ngasih roh kudusnya di dalam kita ambil waktu tanya sama Tuhan dia akan mengkomunikasikan lewat roh kudusnya gak tahu caranya seperti apa cara Tuhan gak terbatas saya bilang cara Tuhan gak terbatas ini adalah kunci yang pertama kalau kita gak punya roh kudus gak ada roh kudus roh Tuhan di dalam diri kita kita gak bisa ngerti kita gak bisa tahu oh Tuhan itu oh Tuhan itu rencananya itu kayak gini oh Tuhan itu maunya seperti ini oh Tuhan itu mau supaya aku hidupnya itu kayak gini oh Tuhan itu mau oh kenapa kok Tuhan bukakan ini oh rencananya itu kayak gini itu dari roh kudus bukan dari kita bukan karena kita oh karena aku peduli kesehatan sekarang aku taat sama imamat 11 enggak saya bilang yang memampukan untuk itu bukan kita bukan kita kalau saudara yang nangkap value yang Tuhan kasih tempat ini pun itu bukan karena kita tapi karena ada roh kudus yang communicate yang nyambung sama Tuhan terus itu yang kasih tahu tapi sekali lagi roh itu katanya penurut daging ini lemah ada halangannya apa daging daging jadi enggak melulu kayak tadi saya bilang kita tetap dikasih pilihan sama Tuhan tergantung kita menuruti yang roh kudus bilang atau yang daging bilang outcome-nya seperti apa ini adalah kunci yang pertama yaitu Holy Spirit roh kudus Tuhan kasih roh kudus meskipun kita enggak ngerti Tuhan kasih roh kudus dan untuk hal yang kedua saya cuman saya pernah baca satu cerita yang bilang seperti ini saudara cerita ini kelihatannya terjadi beneran saudara karena ini dimuat di dalam buku kumpulan cerita kisah saya akan pakai kisahnya gambarannya tentang sekelompok squadron tentara pada waktu perang dunia waktu perang dunia ada satu kelompok tentara isinya ini orang-orang Jews mostly kebanyakan orang-orang Yahudi karena itu mereka taat mereka tetap mereka tetap doa mereka ini dan ada salah satu yang taat di situ dia bukan dia pemimpin pasukan tapi dia bukan yang pengambil keputusan jadi mungkin kayak sersan letnan seperti itu dan mereka beberapa di antara mereka mereka ngerayain mereka taat mereka doa mereka ininya gambarnya seperti ini mereka taat mereka doa mereka ambil waktu mereka waktu Passover mereka ngerayain waktu Sukkot mereka ngerayain tapi mereka perang karena mereka tentara dan satu kali mereka ada misi mereka harus pergi dan itu misi itu bertepatan dengan Passover kita sudah melewati Passover misi mereka bertepatan dengan tanggal Passover mereka wah gimana nih dan perutannya sudah dikasih sama komandannya ke kota ini kota ini kota ini gitu ya kamu harus ke kota ini karena itu masih perang dunia pertama atau kedua mereka jalan kaki saudara mereka jalan kaki mereka harus ke kota ini kota ini mereka lihat wah disini gak ada community orang Jews it means gak ada sinagog gimana kita ngerayain Passover gimana caranya kita ngerayain Pasca akhirnya satu orang yang tadi ini dia menemui seorang rabi seorang rabi nah gambarannya kayak gini lah saudara saya kasih gambaran-gambaran sedikit supaya kita bisa visualize dia nemui seorang rabi dia rabi saya dikirim untuk misi dan saya ke kota-kota ini gak ada sinagog gak ada ini oh rabinya bilang gini oh oke gini kamu usul ke komandanmu ke kota-kota ke kota perjalannya alternatif ambil jalan yang lain jalan ke kota ini kota ini kota ini lihat kamu lihat di peta wah ya dilihat oh ya lebih dekat ya kan pertama lebih dekat kedua lebih efektif ketiga ini gak ada gak dekat dengan wilayah musuh jadi safety-nya lebih terjamin supaya misi ini bisa berhasil tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibilang seperti itu oh tapi komandan saya itu ngamuan rabi ya sudah kamu bilang aja dulu kamu bilang usul ke mereka dan di kota-kota ini yang kamu lewati ini ada sinagog ada sinagog ada community orang-orang Jews disitu kamu bisa ngerayain Passover disitu oke dia simpen dulu kemudian rabinya pesen lagi dan kalau kamu tinggal di kota yang pertama kamu setelah makan Passover dinner pasti mereka ngajak kamu nginep di rumahnya salah satu rumah orang-orang itu congregation-nya jangan jangan kamu harus tidur di sinagog dia gak tanya apa-apa oke kamu harus tidur di sinagog demikian juga di kota-kota berikutnya kamu jangan nginep di rumah orang-orang Jews yang lain tapi kamu nginep di sinagog dia pergi ke teman-temannya dia rundingan sama teman-temannya gue nemuin rabi ini dia bilang kayak gini 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 dia cerita wah tapi gimana nih komandan nih tukang ngamuk dia gak bisa kita kita ngomong rabi gak tau komandannya kita kan yang tau setiap hari dimarahin kita usul gini gak usah usul mau jelek kita ngomong kayak gini woy norut punya aku kita kan yang tau komandan kita kayak gitu akhirnya yang tadi mungkin sersanya itu dia oke deh gak apa deh aku memberanikan diri aku ngomong sama komandan akhirnya dia temui komandannya dia temui dia bilang komandan saya mau usul komandannya cuma ngeliat dia saya usul kan saya dapat misi gini 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 dia jelasin kemudian dia beritaukan usulan dari rabinya itu gimana kalau kita ke kota ini ini lebih efektif lebih ini lebih dekat ini jauh dari jangkauan musuh ini apa shiftingnya lebih tinggi tingkat keberhasilan dari misi ini akan jauh lebih tinggi komandannya diem cuma ngeliat wah idemu kok bagus sekali ini komandannya bilang idemu bagus sekali ini luar biasa ini yaudah kita ikuti idemu kamu ke kota-kota ini aja boleh wah dia seneng dalam hati terus waktu dia mau keluar komandannya bilang anyway ini idemu sendiri katanya oh enggak ini aku tanya sama rabi oh oke yaudah berarti berarti Tuhan juga menyertai dibilang gitu komandannya berarti berarti ini ya memang benar kita harus kayak gini akhirnya komandannya setuju komandannya setuju dia lakukan dia pergi ke kota yang pertama dia pergi ke kota yang pertama kemudian setelah dia pergi ke nyampe kemudian dia ke sinagog dia cari community-nya dia ketemu sama orang-orang Jewish dan dia merayakan Passover makan malam Passover dia ngerayain sama teman-temannya juga dia ngerayain dan sesuai dengan pesan rabinya dia menolak tinggal dia ngomong oke saya nginepnya di sinagog saya tidurnya di sinagog teman-temannya boleh nginep di rumah-rumah jemaat yang ada tapi saya nginepnya di sinagog dia bilang dia enggak ngerti kenapa dia cuma jalanin waktu malam-malam di sinagog dia sendirian sinagognya udah kosong dia sendirian dia mau tidur dia denger ada suara gini kayak berkelu kesah ternyata di ujung yang gelap di kursinya ini gambar sinagog beneran tapi yang mungkin enggak sebagus ini saya cuma ambil buat visualize saja ternyata itu suara seorang bapak tua udah tua udah berumur dia kayak gitu dia datengin karena dia apa dia enggak bisa tidur bapak ini kayaknya ngeluh dia enggak bisa tidur dia datengin kenapa pak kalau bapak mau cerita saya dengerin dalam hatinya supaya saya bisa tidur juga nanti bapak ini biar pergi cepetan terus bapak ini bilang enggak kamu enggak ngertilah masalah ini kamu masih muda enggak ngerti apa-apa yaudah dia kembali lagi enggak mau ya sudah wih bapak ini gitu terus akhirnya dia datengin lagi saya enggak tahu saya enggak tahu kenapa saya disuruh sama rabi saya saya nginep disini mestinya saya enggak tinggal di sinagog ini dia jelasin tapi karena saya harus tinggal disini saya cuma nurut eh kok ternyata ada bapak disini saya enggak ngerti tapi kalau bapak cerita sama saya mungkin Tuhan juga punya rencana akhirnya bapak ini begini benar juga ya benar juga enggak ada salahnya dia cerita bapak ini cerita dia bilang berapa tahun yang lalu istri saya meninggal istri saya meninggal akhirnya saya hidup seorang diri saya enggak apa-apa ternyata bapak ini lumayan kaya waktu itu bapak ini lumayan kaya dia tinggal seorang diri akhirnya ada dia bilang kemudian ada seorang wanita muda deketin saya saya pikir dia ini baik banget cewek ini baik banget luar biasa keibuan wah pokoknya baik deh akhirnya saya menikah sama wanita ini masih muda eh berapa minggu yang lalu ada band yang keliling eh istri saya ini kecantol sama salah satu pemain bandnya sekarang saya enggak tahu dia di mana saya enggak tahu band ini di mana yang saya tahu apa dia lari dia bawa uang saya wah prajurinya gini wah kalau yang kayak gini saya juga enggak bisa nolong nih akhirnya prajurinya eh apa tentara muda ini cuma bilang oke gini deh saya kan mau ke kota-kota lain deskripsinya kayak apa sih wah dikasih tahu deskripsinya tapi anyway kata bapaknya iya benar kamu saya cerita gini agak lega akhirnya bapak ini pulang singkat cerita tentara ini pasukan ini menyelesaikan misi mereka sampai ke kota terakhir sama prajurit itu sersan itu dia tetap tidur di sinagog nurut sama rabinya dan di kota yang terakhir sama kayak gitu saudara kejadiannya waktu dia mau masuk sinagog dia dengar ada di alun-alunnya itu ada rame saudara rame kemudian dia lihat oh ada orang ada band yang main musik dia ngelihat siapa tahu ini yang dia omong bapak itu di kota pertama dia lihat wih benar itu ada salah satu ada salah satu kayak gitu loh kok mirip ya ciri-cirinya wah jangan-jangan itu pemain bandnya yang dimaksud bapak ini terus dia lihat dia ikutin wah beneran itu ceweknya sama wah gimana gimana ini ya dia bingung tapi dia ingat karena dia ketemu di sinagog akhirnya pagi-pagi karena itu udah malam pagi-pagi sebelum semua mulai dia pergi ke rumah rabi yang ada di kota itu dia ketok-ketok-ketok dia bingung juga mesti gimana dia ketok-ketok dia ketemu rabinya buka pintu rabi sorry pagi-pagi tapi intinya dia cerita saya ke kota ini saya ketemu bapak ini eh saya ketemu ada pemain musik disini ada pemain bandnya eh saya ketemu ceweknya juga ada disini segala macam gimana akhirnya rabinya cepat-cepat dia singkat cerita singkat cerita ditangkep saudara pemain musik itu wanitanya itu juga ditangkep uangnya beberapa kembali ke bapak yang di kota pertama dan rabi di kota yang terakhir itu singkat cerita orang-orang dengar dia nyeraiin istrinya bingung saudara kenapa karena wanita yang sama itu juga lagi bohongin rabi di kota itu gitu paham ya jadi wanita muda itu dia ternyata provisinya kayak gitu dia deketin-deketin orang yang udah tua yang kaya ya kan hartanya diambil dibawa lari hartanya diambil dibawa lari eh di kota yang terakhir dia deketin rabinya itu ternyata kadang kita gak tahu dalam hidup kita ini akan memimpin kepada kunci yang kedua kita gak ada banyak hal kita gak ngerti dalam hidup kita tapi saat kita menaruh prioritas pertama itu Tuhan kita nyari Tuhan dulu ini saya ngomong saya gak ganti sengaja saudara kenapa gak diganti pendeta aja atau ini-ini soalnya orang Kristen gak terlalu merayakan perayaan-perayaan seperti itu gak harus mereka harus ke Passover Passover Seder apa segala macam mereka gak harus kayak gitu tapi orang Jus harus saya pertama saya pikir saya ganti aja tapi ternyata gak tepat juga kenapa kita gak kebiasaan ngerayain seperti itu tapi mereka mereka kalau bisa harus ngerayain gitu ya kan yang saya ingin kita ambil dari cerita ini bukan masalah mereka pergi ke Rabi mereka orang Jus mereka apa bukan tapi saudara lihat kadang-kadang kalau kita taat dan kita memprioritaskan Tuhan seperti prajurit itu dia kepinginnya apa yang nomor satu dia kepinginnya merayakan perayaannya yang Tuhan suruh that's it dia ingin taat menaati perintah Tuhan that's it akhirnya dia mengalami kesulitan tapi toh Tuhan kasih jalan Tuhan kasih jalan Tuhan kasih jalan misinya selesai tidak hanya itu seperti yang saya kembalikan ke tadi kita tidak mengerti masa depan kita tidak mengerti eksistensi kita kayak apa di hadapan orang lain hidup kita itu berdampak apa sama orang lain kita tidak mengerti tapi seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33 mungkin kita banyak hafal carilah apa dahulu apa kerajaan Tuhan dan kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan kita pikir apa pokok minggu nang gerejo baru duniawi setelah itu wis tak popo ya kan ada beberapa yang pikir gitu itu kenapa pergi gereja kayak saya bilang kayak titip absen saya bilang sama satu anak muda kamu ke gereja itu enggak kayak titip absen di kuliahan loh enggak jangan jangan kita pikir kayak gitu wis pokoknya ke gereja dulu setelah itu Tuhan akan berkati semuanya Tuhan akan lindungi semuanya pokok pagi doa dulu Tuhan akan berkati hidupku Tuhan akan kasih pekerjaanku luar biasa memang benar pergi gerejanya benar doanya benar tapi motivasinya ini loh ternyata waktu saya renungkan lagi ayat ini cari dahulu kerajaan Tuhan artinya apa kayak sersan tadi yang pertama prioritas pertama itu adalah perintah Tuhan seperti apa dan gimana kita jalaninya gimana kita bisa menghidupi perintah Tuhan gimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita itu yang pertama setelah itu kalau kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita yang lain itu Tuhan tambahkan Tuhan kasih Tuhan tambahkan kayak misal tadi dia mau usul sama komandanya Tuhan kasih kemudahan bahkan dia bisa berperan menyelamatkan rabi di kota terakhir dia bisa nolong bapak yang di kota pertama paling enggak uangnya membalik beberapa yang pertama saat kita menemui hal yang kita tidak ngerti dalam hidup kita pertama kalau kita tidak tahu kita dihadapkan banyak pilihan pertama kita harus ambil pilihan yang mana yang menyenangkan Tuhan yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan yang mana yang Tuhan itu berkenan kayak contoh saya pernah dikasih tahu sama satu anak muda saya diomongi diajak sama teman saya itu form pekerjaan di dalam pekerjaan formnya kamu tuh tulisan gini berita acaranya enggak dibaca malah kalau kamu tulis kejadian yang sebenarnya kamu dapat kesulitan pasti kamu ditanyai macam-macam pasti sudah lah pokoknya aku kan seniormu aku sudah tahu pasti bapak itu pasti tidak melihat kalau melihat alasannya gini masuk akal sudah dilewati tapi kalau kamu tulis yang sebenarnya ini kok tidak masuk akal kamu dikejar terus akhirnya anak muda ini anak muda di sekitar kita dia bilang pertamanya tergoda iya ya cuma jenit kok enggak apa-apa tapi waktu dia mau nulis saudara dalam hatinya kamu kan punya pilihan untuk tidak berbuat seperti itu kenapa kamu lakukan yang seperti itu iya benar ini kan aku dapat pilihan bisa melakukan yang benar kayak apa kenapa aku harus lakukan yang salah akhirnya dia tulis yang benar sebenar benarnya kayak apa dia tulis eh benar saudara waktu atasannya lihat wah ini tidak masuk akal dia diajak meeting dia diajak lembur dia harus spend waktu panjang di kantor dia harus ini capek diperos otaknya tapi ya sudah akhirnya lewat ya sudah lewat dia dipecat ya enggak malah dia dipuji sama atasannya luar biasa ya puji Tuhan saya bilang saya enggak tahu kita enggak tahu di masa yang akan datang akan terjadi apa siapa tahu gara-gara hal seperti itu atasannya lihat wah ini anak ini jujur nih kalau ada kesempatan promosi ini duluan yang dikasih promosi mungkin saya bilang kita enggak tahu masa depan kok tapi saat kita dihadapkan di masa sekarang ini pilihan-pilihan kita harus prioritaskan mana yang berkenan di hadapan Tuhan mana kita enggak tahu yang terjadi apa nanti enggak tahu tapi Tuhan kasih kunci apa cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya prioritaskan Tuhan yang pertama oh kalau aku lakukan ini oh ya Tuhan berkenan oke sama tadi komunikasi terus sama roh kudus ada dua kunci yang meskipun kita enggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita apa yang akan kita hadapi kita enggak tahu masa depan tapi Tuhan kasih dua kunci yang pertama Tuhan equip dengan rohnya jadi supaya bisa kontak bisa tahu apa yang Tuhan mau apa pikiran Tuhan dan yang kedua saat kita dihadapkan akan hal-hal yang sulit kita harus tahu pasti di dalam pilihan itu ada yang menyenangkan Tuhan ada yang enggak kita harus pilih yang menyenangkan Tuhan apa yang berkenan di hadapan Tuhan saya mungkin enggak gali terlalu dalam saudara mengenai predestination sama free will tapi intinya mungkin saudara bisa tangkap dan saya rasa kedua-duanya Tuhan sudah menentukan gimana hidup kita Tuhan sudah tentukan saya yakin apa yang besok terjadi dalam hidup saudara Tuhan enggak tahu tahu nah masalahnya dia juga kasih free will untuk kita pilih dia kasih pilihan 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 hidup kita hidupnya penuh pilihan katanya bahkan pagi tadi saudara pilih baju ini yang saudara pakai saudara milih saudara milih tapi di setiap pilihan Tuhan sudah tahu outcome-nya itu kayak apa karena itu pilih yang terbaik pilih yang terbaik gimana yang berkenan di hadapan Tuhan kita memprioritaskan Tuhan apa yang berkenan di hadapan Tuhan saya rasa kita semua sudah tahu mengenai hal itu jadi kalau saudara tahu kalau saya hubungkan juga dengan rencana Bapak kita diberi tahu oleh Tuhan rencana Bapak yang demikian luar biasanya ini selain ini grace anugerah tapi saya juga semakin menyadari bahwa kita ada di track yang benar karena apa ini bukan kita kok yang buat kita gak pernah ngarang-ngarang seperti ini tapi Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin it means roh kudus yang Tuhan karuniakan salah satunya itu juga memberitahu hal-hal seperti ini jadi kalau saudara menemui orang-orang yang menolak mungkin ah enggak lah enggak kayak gitu nah kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan mana yang enggak jadi ini adalah paradoks dalam hidup kita kadang kita menghadapi seperti ini kita enggak ngerti hidup kita ya tapi satu hal saya semakin menyadari dalam hidup kita kita memang perlu Tuhan kita perlu rohnya yang kudus dan ambil pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan amin